Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaymin Iskandar, menyatakan koalisi perubahan yang dibangun partainya bersama PKS dan Partai Nasdem telah selesai seiring putusan Mahkamah Konstitus MK yang menolak permohonan mereka. Hal itu diungkapkan Muhaymin dalam jumpa pres di kantor DPP PKB di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Muhaymin menyatakan masih belum bisa menentukan kapan resminya koalisi perubahan akan bubar selesai proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pilpres tahun 2024 ini. Kalau pembubaran secara resmi nanti kita tunggu, karena biasanya kalau ada hajatan pasti ada pembubaran panitia, karena Ketua Panitianya Pak Surya Palot atau Pak Anis Baswedan, kita belum sempat ketemu dan komunikasi. Mungkin dalam waktu dekat saya akan datang ke Pak Surya Palot untuk mengucapkan terima kasih. Saya juga akan datang ke Pak Syai Ku Ketua Umum PKS dan Habib Salim Al-Jufri untuk mengucapkan rasa terima kasih atas kerjasama yang sangat baik. Meski telah menyatakan bubar selesai semua proses pilpres tahun 2024 ini, tetapi Cak Imin berharap kerjasama dengan partai-partai pendukung koalisi perubahan akan bisa terjalin ke depan demi perbaikan bangsa dan negara ini. Secara kerjasama tentu PKB sangat berharap terus bekerjasama dengan Nasdem dan PKS serta dengan partai-partai lainnya. Tetapi kebersamaan dengan Nasdem dan PKS membuahkan memori yang manis yang tentu akan sangat membeka, sehingga memudahkan kerjasama ke depannya agar bisa berkembang di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton!